Misteri Kematian Gajah Mada Gajah Mada merupakan salah satu tokoh penting dalam kejayaan kerajaan Mojopahit Beliau merupakan maha patih yang setia terhadap pemangku kekuasaan Mojopahit Serta berhasil menjaga dan meluaskan pengaruh kerajaan Hingga akhirnya kejayaan Mojopahit pudar setelah peristiwa perang bubat dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357 Tujuh tahun setelah perang bubat, Gajah Mada dikabarkan mengalami sakit Hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364 Namun, terdapat beberapa versi cerita tentang kematian Gajah Mada Gajah Mada lahir pada tahun 1299 Di sebuah desa terpencil di tepi sungai Brantas Selain itu, tidak banyak diketahui terkait asal-usulnya Gajah Mada menjabat sebagai maha patih Mojopahit pada tahun 1336 Mengantikan Arya Tadah yang sudah sangat tua Ketika dilantik menjadi maha patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa Yang isinya adalah berjuang sampai Nusantara berada di bawah kekuasaan Mojopahit Dari tahun 1336 hingga 1357 Gajah Mada fokus untuk menguasai wilayah Nusantara di bawah Mojopahit Yang berhasil dilakukannya Bahkan ketika menampingi Prabu Hayamuruk Kerajaan Mojopahit mencapai masa kemasannya Pada masa jayanya, salah satu wilayah di Nusantara Yang belum bisa ditaklukkan Mojopahit adalah Kerajaan Sunda Gajah Mada diriwayatkan enggan untuk menaklukkan Sunda Karena masih memiliki hubungan dengan Jawa Suatu ketika, Prabu Hayamuruk jatuh cinta dengan putri Kerajaan Sunda Yang bernama Diah Betaloka Citra Resmi Setelah sepakat akan diadakan pernikahan di pusat Kerajaan Mojopahit Di Mojokerto Romongan Kerajaan Sunda pun bertolak ke Jawa Timur Setibanya di dekat kota Raja Mojopahit Romongan Kerajaan Sunda berkemah di sebuah tanah lapang yang bernama Bubat Namun tidak lama kemudian terjadi perselisihan Karena Gajah Mada beranggapan bahwa pernikahan Raja Hayamuruk dengan Diah Betaloka Citra Resmi Merupakan simbol tunduknya Sunda terhadap Mojopahit Pihak Kerajaan Sunda menganggap hal yang diutarakan oleh Gajah Mada merupakan suatu hinaan Akibatnya pecah Perang Bubat pada tahun 1357 Yang membunuh seluruh romongan Kerajaan Sunda Termasuk Diah Betaloka Citra Resmi Tujuh tahun setelah Perang Bubat Tepatnya pada tahun 1364 Gajah Mada mengalami sakit keras Hingga akhirnya meninggal dunia Kisah kematian Gajah Mada tersebut dijelaskan dalam Kidab Negara Kertagama Pupu 10 Ayat 1-3 Dalam versi lain diceritakan juga Ada Ada beberapa versi terkait Akhir hidup Gajah Mada setelah Perang Bubat Salah satunya menurut cerita rakyat Jawa Timur Setelah Perang Bubat Gajah Mada dikisahkan menarik diri dari perpolitikan Mojopahit Hal ini karena Prabu Hayamuruk merasa kecewa Dan menyayangkan tindakan Gajah Mada Yang menimbulkan Perang Bubat Gajah Mada Gajah Mada Diriwayatkan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura Yang berada di pedalaman Probolinggo Selatan Tepatnya di kaki gunung Bromo Sementara itu dalam Kidung Sunda disebutkan bahwa Gajah Mada menyingkir untuk Mukso Mukso adalah suatu kegiatan atau tindakan dari manusia yang beragama Hindu atau Buddha Untuk melepaskan diri dari pengaruh duniawi Dalam Kidung Sunda Diriwayatkan Gajah Mada Mukso Dalam pakaian kebesaran seperti Dewa Wisnu Ia diceritakan Mukso di halaman kepatikan Dan kembali kekayangan Menurut Arkeolog Universitas Indonesia Agus Arismunandar Gajah Mada diperkirakan menjadi pertapa sebelum akhir hidupnya Agus menjelaskan bahwa Gajah Mada menjadi pertapa di tengah para resi atau para pendeta Di suatu wilayah yang tidak jauh dari Mojopahit Diperkirakan Gajah Mada menjadi pertapa di wilayah selatan kota Raja Mojopahit Di daerah berbukit yang ditutupi hutan jati Terima kasih telah menonton!